Rumah yang ambruk akibat pengikisan air sungai Kahayan di Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, kembali bertambah hingga menjadi lima buah. Walaupun yang ambruk hanya bagian dapur, penghuni rumah terlebih dahulu memindahkan barang-barang berharga, serta mengungsi dengan menyewa rumah di sekitar tempat tinggalnya, di Gang Sepakat, Palangkaraya. Lurahan Langkai Sriwanti mengatakan apa yang mereka prediksi menjadi kenyataan, karena sebelumnya melihat tanda-tanda retak tanah di bantaran sungai Kahayan, pihaknya khawatir tanah longsor susulan akan terjadi dan meminta warga mewaspadainya. Runtuhnya lima rumah memaksa 14 keluarga atau 57 jiwa mengungsi di sekitar tempat kejadian. Kita lagi rapat di posko terkait persiapan relokasi warga yang terkena mengungsi dalam longsor ini. Tiba-tiba terdengar suara, buah, nyaring. Akhirnya kami larian rumah ini rupanya dapur dari rumah yang ambruk. Kalau untuk pemilik rumahnya sendiri itu sudah mengungsi ke tempat keluarganya di atas itu. Ini yang pemilik rumah adalah matua dari Ibu Nina yang rumahnya kembalas ke sebuah ini. Jadi ini masih satu keluarga ini. Pergerakan tanah masih ada, contohnya di sebelah tanah ini kemarin masih rata, masih hari ini sudah kelihatan turun sekitar setiap meter. Dan juga itu juga apa namanya, itu longsoran baru menurut yang punya rumah itu. Secara teknis permukiman di pinggir sungai sangat rawan bencana, karena dari hari ke hari tanah tempat berdirinya tiang rumah tergerus air, sehingga tanah longsor dan akibatnya rumah akan ambruk. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.